Jokowi Dodo Di antaranya dengan mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang menjadi salah satu tempat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Di tempat ini Jokowi bahkan sempat membacakan naskah proklamasi yang berada di museum ini. Senama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah bagi bangsa ini menurut Jokowi adalah sebagai upaya untuk tetap mengingat perjuangan para pendahulu bangsa serta tetap bersemangat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Ini kan sebuah jejak-jejak sejarah yang semua harus tahu betapa sulitnya kita menuju ke sebuah Indonesia merdeka. Tentu saja kalau sudah Indonesia merdeka, tugas kita bersama untuk berjuang dan mengisi kemerdekaan itu. Pada kesempatan kali ini Jokowi juga menyempatkan diri belusukan mengunjungi pedagang makanan kaki lima di lingkungan Masjid Sunda Kelapa Menteng. Bahkan Jokowi menyempatkan diri makan bersama kader PDIP di salah satu warung di tempat itu. Menurut Jokowi apa yang dilakukannya adalah kampanye cara baru. Baginya kampanye tidak harus mengembungkan masa dan melakukan orasi. Kampanye juga tidak harus dengan melakukan kritik kepada pemerintah. Kampanye bisa dilakukan dengan menghayati perjuangan bangsa bersama rakyat. Dari Jakarta, Haris Punandar, Kantor Berita Antara mewartakan.